Intro Pedangdut Dewi Persik dan Rosa Meldianti sang keponakan tidak hanya memanas di jalur hukum. Dalam karir musik pun DP dan Meldi seolah terlibat persaingan sengit. Meski dinilai sang tante belum layak masuk dapur rekaman, toh Meldi produktif merilis single. Faktanya dalam tempo setengah tahun, Meldi sudah merilis tiga single. Sementara DP yang sudah belasan tahun berkarir dikenal sebagai pedangdut yang kurang produktif untuk merilis single. Lantas mengapa Meldi seolah kejar setoran dengan merilis single dalam waktu berdekatan? Benarkah Meldi ingin menggapai apa yang tidak bisa digapai oleh sang tante? Yaitu menciptakan hat-trick, tiga single dalam tempo enam bulan. Yang pasti Meldi seolah ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi artis tenar seperti sang tante. Kalian cukup diam, melihat, doakan. Di sini kan Meldi lagi berusaha juga untuk menunjukkan kualitas Meldi. Apa sih skill yang Meldi milikin. Jadi gak perlu yang nambahin bumbu-bumbu panas. Kan ini bukan makanan sayang. Kayak gitu ya. Pengen Meldi desisin. Dan itu jargon salah satu pemberian yang Meldi. Yang Meldi bilang kalau misalnya gak jadi artis di Jakarta jangan jadi uler. Oke papi, kan Meldi disini udah jadi artis. Yaudah deh yang ulernya Meldi bikin jargon. Jadi itu tuh awal mula. Jadi makanya kalau misalnya Meldi ngomong ke uler gak marah. Karena kan disitu yang Meldi yang ngatain kan. Yang ngomong ke Meldi ya anggap aja itu panggilan sayang dari papi untuk cucunya. Jadi Meldi, 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 Meldi uler, Meldi, uler. Ternyata eksistensi dan produktivitas Meldi tak lepas dari dukungan permata Andri sang ibu. Permata Andri yang tak lain adalah kakak sulung DP. Adalah musisi dan biduan dangdut yang terhitung telat beken. Gagal jadi biduan tenar. Karena keburu menikah dan punya anak. Kini permata Andri berusaha menggapai obsesinya itu lewat Meldi. Memang kan mama penyanyi, suka ngarang-ngarang lagu juga gitu kan. Bikin-bikin lagu juga. Jadi kalau pengarang lagu mak, bukan karena dirinya saat jatuh cinta ya. Pasti lagu sedih pun bakal mama diam-diam gitu. Itu sepuluh menit doang bikinnya. Diam-diam bikin. Ini nanti buat Meldi. Itu dulu, 2014. Enggak karena kan emang mama emang seorang penyanyi. Jadi bukan hal yang kaget lagi. Emang udah dihaku mama juga dulu sebelum nikah juga mau diminta dari salah satu label besar juga. Cuman sama papa, udah nikah aja. Akhirnya mama memilih ibu rumah tangga. Tapi saya melihat bakat Meldi ini memang ada mulai kecil. Cuman karena Meldi memang anaknya cerdas. Memang mulai kecil pinter dalam sekolah. Sampai masuk di favorit SMA 1 di Jember. Sehingga papanya menjurumuskan untuk ke dokter atau pegawai atau dan lain-lain. Pokoknya intinya pegawai lah. Bukan ke seni. Tapi saya melihatnya beda dengan papanya gitu loh. Saya melihat Meldi ini memang ada jiwa seni. Karena dia suka fashion. Suka dancer gitu loh. Pokoknya dia jiwa seni cuman tertutup aja. Karena papanya, dektoknya itu kamu harus jadi ini. Jadi ini gitu. Setelah keluar SMA, tambah ke sini ya kelihatan juga. Ternyata benar Meldi cuman perlu dikupuk lagi dalam suatu hal cengkokan. Atau dalam, kalau dandut kan butuh cengkokan ya. Tapi memang proses. Tapi dalam joget, udah Meldi dan sennya dapet. Goyangannya, gerakan itu ada. Sudah dasar itu memang seninya dari saya. Jadi itu memang ada, saya lihat. Tak hanya terus mengasah vokal, Meldi juga ngebut mempermak penampilannya. Dua bulan terakhir, Meldi merasa berhasil menurunkan bobot tubuhnya. Lihat saja bodi Meldi sekarang. Yang terlihat lebih langsing dan pipinya tidak secabi beberapa bulan lalu. Meski karirnya terus menanjak, ada sejumput kesedihan di hati Meldi bila ingat pengorbanan sang bunda. Sejak memutuskan berkarir di Jakarta, Permata Andri memang selalu mengawal Meldi, terlebih ketika putrinya itu berseteru dengan DP. Meskipun Meldi terlihat tegar, namun jika terbayang oleh sang tante dan para haters yang terus-menerus mencari kekurangannya untuk diperbincangkan, kadangkala Meldi baper dan tak kuasa menahan tangisnya. yang bikin Meldi sedih, kenapa semua bilang katanya Meldi, sombonglah, Allah lu naik grip, ini itu, ini itu katanya, nggak apa-apa sih sebenarnya, maksudnya kalian mau berkata apapun itu bebas, cuman di sini Meldi cuman ngasih tau. Pasti bakal Meldi ngasih tau pun ini bakal komennya akan berbeda kepada netizen. Allah inilah nangis-nangis lagi, bukan begitu, di sini harganya sedikit lah perjuangan Meldi, selama hampir satu tahun lebih. Meldi benar-benar busa hama, Meldi, mama nggak apa-apa ya ma, ikut Meldi susah-susah ya ma. Ini pilihan Meldi ma, iya nak, mama memang pengen nemenin kamu, mama nggak bisa ngelepas kamu, itu ibu saya. Sikap haters dan DP juga Hotman Paris sebagai kuasa hukum sang tante, memang membuat Meldi ketar-ketir. Pasalnya mereka seolah ingin melihat Meldi terkurung di Hotel Prodeo. Hotman bahkan mendesak diskrimum Polda Metro Jaya, agar segera menjemput paksa Meldi. Lantaran pada dua pemanggilan sebelumnya, Meldi tidak memenuhi panggilan tim penyidik. Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan DP, Meldi memang sudah menjadi tersangka. Soalnya ini kan dijemput paksa aja, juga kondisinya pengacaraku yang tahu. Jadi tunggu aja, karena prosesnya kan nggak mungkin secepat itu. Terima kasih telah menonton!